Ya Pak Bersa untuk mengetahui proses belajar dan juga mengajar di tahun ajaran baru yang mendapatkan satu siswa baru Kita akan bergabung bersama dengan Ibu Intan Buyung Permadani, Kepala Sekolah SD Negeri Jombatan 1 Selamat siang Bu Intan Bu Intan, kami ingin tahu Bu, kenapa bisa hanya satu siswa ini Bu di sekolah Untuk tahun ini bukan satu, tapi empat Ada empat? Ya empat Oke, tapi kenapa Bu kira-kira kok cuma dapat beberapa siswa, apakah memang ada kendala yang membuat banyak yang tidak mendaftar ke sana? Ya, pada dasarnya kalau di sini kan di Jombang Kota itu penduduknya sebenarnya cukup banyak Tetapi karena mungkin beberapa sebabnya itu bisa jadi banyak beberapa siswa itu bersekolah di luar desa Ada juga mungkin yang sekolah di sekitar sini yang mengambil paku yang lebih dari BPDB-nya Bisa juga mungkin orang tua itu cenderung untuk memilihkan sekolah bagi anak-anaknya itu sekolah yang didukung oleh sara perasaan anak-anak yang memadai, yang mendukung Oke, kalau untuk proses belajar mengajar siswa seperti apa Bu dengan empat siswa ini? Katanya tadi Ibu katakan bahwa mungkin artinya sarana dan juga perasaan anak-anaknya kurang memadai begitu Bu di sekolah Ya, sejauh ini dari Bapak Ibu Guru sendiri dalam proses belajar mengajar masih selalu aktif Kemudian anak-anak juga masih bersemangat Namun memang kendala dari sekolah kami yang pertama adalah dari SDM-nya memang kurang Dari tenaga pendidikannya kurang Kemudian yang kedua itu dari sarana-prasarana yang kami miliki juga cenderung masih kurang dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain Sudah pernah mengajukan permintaan ke dinas pendidikan untuk bisa membantu menangani masalah yang ada di sana Bu Ida, Bu Intan? Ya, ya dalam beberapa tahun ini kami juga sudah berupaya untuk mengajukan beberapa sarana untuk keperlangsungan pembelajaran di sekolah kami Namun sampai dengan hari ini masih belum terrealisasi Jadi kami juga masih menunggu proses berikutnya Oke, belum terrealisasi Tapi Bu, berbicara mengenai siswa-siswa 4 siswa baru yang hadir di sekolah Ibu Bagaimana Bu, kesiapannya? Apakah juga semangat untuk proses belajar mengajar? Seperti apa Bu? Ya, untuk proses masa pengalaman sekolah PLS pada beberapa hari ini berjalan lancar Bapak Ibu guru sebelum pembelajaran pada yang pertama yang kemampu juga sudah mempersiapkan diri Siswa juga sudah saling berinteraksi Kemudian juga terlihat sangat senang untuk melakukan pembelajaran di sekolah ini Oke, sangat antusias ya untuk belajar ya Tapi Bu Intan, ini jika ada yang ingin ditingkatkan dari sekolah Ibu di sana Dan jika dikasih kesempatan juga untuk berbincang kepada dinas pendidikan Apa yang diminta oleh pihak sekolah, Bu Intan? Baik, terima kasih Untuk saat ini, sebenarnya karena sekolah kami banyak kekurangan ya Jadi yang pertama, kami mengharapkan ada perhatian lebih dari pemerintah Dari dinas pendidikan Tentang pertama dari segi SDM, dari burunya karena kurang Kemudian yang kedua, lokal dari ruangan kelas juga kami kurang Yang ketiga, kami memiliki program, salah satu proposal bagi sekolah kami Untuk membuat taman olahraga bagi siswa-siswa Agar dapat mengembangkan kompetensi di bidang akademik Sehingga kami mengharapkan dukungan juga support dari dinas pendidikan Maupun pemerintah yang terkait Oke baik, terima kasih Ibu Intan sudah berbagi informasi di APK Bari Indonesia siang Kami harapkan juga dinas pendidikan akhirnya merespon begitu ya Permintaan dari pihak sekolah Terima kasih, selamat siang Bu Intan